oke guys welcome back to IDN Hoops balik lagi sama kita disini, nama aku Niko nama aku Theo, dan kita masih dalam segmen Hoops Talk yang membahas mengenai NBA Rookie Preview iya, jadi kita sudah sampai nomor 1 belum kenapa langsung nomor 1, karena kamu gak ada duanya sekarang kita di nomor 2, kita punya Eitan, D'Andre Eitan di nomor 2 dari University of Arizona dan dia dipik di nomor 1 oleh Phoenix Suns iya, jadi kalau semua viewers tahu jadi D'Andre Eitan ini adalah seorang pemain yang tidak pernah menjadi seorang kakak kenapa itu? karena D'Andre Eitan dia dipanggil D' terus iya jadi pemain ini istipewa bisa terbukti karena dia dipik nomor 1 dipik nomor 1, dan dia memang seorang center posisinya center dan dia secara fisik mirip banget sama Joel Embiid dari tinggi badannya dan juga wingspannya mirip banget sama Joel Embiid dan dia juga seorang center yang memang bisa menjaga beberapa posisi jadi tidak hanya posisi 4 atau 5 aja dia juga bisa switch, jaga di perimeter dan sebagainya dia juga punya mid range dan 3 point yang bagus dan yang pertama dia ini double-double machine double-double machine double-double machine karena dia selama di college itu statusnya dia juga double-double dengan 20,1 point per game dan 11,6 point per game kalau lihat statistiknya dia ini posisi center dan dia nomor 1 seharusnya sebagai center dia nyalanya lebih terang daripada Mo Bamba jadi kalau dilihat memang sebagai seorang center dengan poinnya dia poin segitu banyaknya 20 dan reboundnya dia stabil dengan double-double machine juga double-double machine juga jadi memang mainin istimewa dan kalau sempat kemarin aku nonton pertandingannya waktu lawan Lakers ya memang hasilnya timku menang tapi komentator itu bisa bilang kalau dia itu a walking double-double iya jadi dia mau ngapain pun dia main mau kayak gimana pun kayak udah otomatis dia pasti double-double gitu sih dan memang statistiknya dia di NBA juga tidak jauh berbeda dengan statistiknya di college jadi dia selama 6 game jadi belum include yang baru saja kalah sama Spurs hari ini dengan skor bedanya 30 point jadi 120 melawan 90 dia statistiknya adalah 17,5 point per game dan 10,3 rebound per game dan yang paling istimewa lagi field goalnya dia sih field goalnya dia 64% dan memang kita bisa lihat dia ini menurutku si ini berjaya waktu akan menjadi penantang baru bagi Joel Embiid yang selama ini dia akan selalu menahbiskan dirinya sebagai the best center di NBA gitu nah memang sangat menarik sih untuk dilihat tapi pertanyaannya adalah apakah dengan performasinya dia ini bisa memberikan impact yang besar ke timnya karena kita lihat Phoenixstar sendiri sekarang masih struggling dengan rekodnya 1 kali menang dari 7 kali pertandingan padahal mereka sudah menambahkan pemainnya ada Trevor Arisa ada Ryan Anderson juga iya ada Jamal Crawford iya iya kan sepertinya iya kan habis seingatku dia habis pindah dari Minnesota kontraknya habis terus dia akhirnya memutuskan pindah ke Phoenixstar iya tapi memang kalau dilihat iya terasanya memang dari sisi tim sendiri belum bisa compete dengan tim-tim lain gitu sih betul karena memang juga menurutku dia sangat kekurangan sosok seorang leader karena walaupun kita lihat David Booker ini menjadi poin terutama iya kan karena dia juga menurutku salah satu pemain muda yang istimewa iya yang gak istimewa kalau dia 60 poin 70 poin 70 poin iya jadi tapi sangat kekurangan sosok seorang leader iya di tim ini karena seperti Trevor Arisa walaupun dia veteran tapi bukan sosok leader seperti halnya kayak Derry Cruz gitu kan LeBron James LeBron James ini itu memang dia menjadi center utama iya karena disana hanya ada satu center elite itu Tyson Chandler iya Tyson Chandler dan Tyson Chandler kita tahu sendiri secara size dia tidak sebesar tidak sebesar Dendry Aethon dan tidak sebesar GLM beat pastinya makanya kalau kita lihat dengan kehadiran Dendry Aethon sendiri bisa menambahkan kekuatan di paint area tapi memang belum menunjukkan dari sisi tim ya untuk impactnya dia sendiri belum menunjukkan kalau membuat Phoenix Suns ini sendiri bisa compete dengan tim-tim lain di NBA terutama di wilayah barat di Western Conference yang sekarang sangat loaded ya iya dan memang awalnya ketika aku tahu Suns mendapatkan Aethon itu ekspektasi ku adalah wah tahun ini tahunnya mereka nih masuk ke play-off ternyata masih struggling ya iya dengan nambahnya juga ada Jamal Crawford ada David Arissa Ryan Anderson tadi ya dan memang menurutku sendiri kalau tahun ini pun nggak bisa tahun depan seharusnya iya karena apa? seperti yang kita tahu Tyson Chandler walaupun dia sudah tua dan tidak seproduktif dulu tapi dia adalah seorang centernya berpengalaman dan pernah champion bersama The Last Mavericks iya jadi seharusnya bisa menjadi mentor bagi D'Andre Aethon iya jadi memang selain itu juga D'Andre Aethon ini defensive impactnya itu juga sedikit perlu dipertanyakan karena walaupun dia juga punya blog yang cukup baik gitu kan tapi memang dia sering kali apa ya defensive awarenessnya itu kurang kalau kita lihat dari klip-klipnya dia sering kali misalnya seharusnya dia bisa cover tapi dia hanya lihat aja dia nggak cover dan sebagainya mungkin waktu itu yang lewat pemainnya itu terlalu ganteng jadi dilihatin aja dan dia mungkin secara blog bagus tapi nggak terlalu istimewa dia bukan seorang center yang memang seorang rim protector seperti Joel Embed ya iya betul sekali dan memang ada beberapa hal yang pada akhirnya sebenarnya tipis banget di nomor 2 sama nomor 1 ini memilih antara Luka Donsic dan Aethon ini kan tipis banget ya tapi memang ada beberapa poin yang pada akhirnya mau nggak mau kita harus membuktikan bahwa Luka Donsic jauh lebih baik gitu ya mungkin lebih baik karena ya kalau kita bisa kalau kita bilang untuk Rookie of the Year sendiri itu banyak faktor yang sebenarnya salah satunya juga di tim di tim kalau misalnya kita lihat di ya secara statistik statistik personal mungkin bisa bersaing tapi dengan impactnya dia dan lihat hasil dari timnya rasanya Phoenix Suns dia ditaruh di Phoenix Suns dan dengan Luka Donsic yang ada di Maverick yang lingkungannya menurutku secara tim lebih mendukung performanya dia rasanya memang menurut kami ya Dendry Ethan sosoknya di nomor 2 ya tapi lebih lanjutnya lagi nanti bakal dibahas di videonya Luka Donsic ya yang lebih detailnya lagi kenapa kok seorang Luka Donsic bisa di nomor 1 ya tapi untuk Dendry Ethan sekiri bukan berarti dia tidak spesial sangat-sangat spesial sangat-sangat spesial sangat-sangat spesial jadi memang menarik untuk menunggu perkembangannya dia karena aku yakin bakal seru sih lihat matchupnya dia sama ambit dan sebagainya dan ini future elite center dan bahkan banyak kommentator yang menyebutkan bahwa dia bisa menjadi franchise center bisa bisa menjadi franchise center jadi mungkin cukup untuk oh iya dan satu fun fact aja sih ini ternyata si Ethan ini dulu pernah satu high school dengan Marvin Bagley oh jadi memang dia berada di satu high school ada Bagley ada Ethan sangat dominasi iya dan sekarang dua-duanya menjadi top pick di draft classnya dan memang mungkin itu aja ya buat video kali ini dan thank you semua yang sekali lagi sudah terus nontonin video kita sudah support juga udah kasih masukan dan sebagainya jangan lupa videonya di like jangan lupa di komen juga jangan lupa di subscribe jangan lupa di share jangan lupa di share dan thank you for watching and always support local groups